Halo teman-teman, untuk penyelesaian proses kerja di SPBU, ada 3 proses penting yang perlu dilakukan, yaitu Last Save Drop, Report Shift, dan Settlement Shift. Ketiga proses tersebut untuk memastikan laporan detail transaksi penjualan SPBU sesuai dengan apa yang diterima dan dicatat dalam sistem Pay Insys. Untuk melakukan setoran seluruh uang hasil penjualan yang diterima operator selama 1 shift, berikut 10 langkah mudah untuk melakukan Last Save Drop. Pertama, klik Last Save Drop di bagian kanan bawah hingga muncul kolom untuk Last Save Drop. Kedua, pilih nomor pulau yang akan diproses untuk Last Save Drop. Ketiga, masukkan jumlah kuantiti pada bagian uang tunai yang telah diterima. Keempat, masukkan juga jumlah transaksi melalui debit card dan kredit card. Kelima, jika pembayaran melalui metode lain seperti voucher, customer card, dan lain-lain, masukkan pula jumlah transaksi yang diterima di bagian tersebut. Keenam, lanjutkan proses jumlah kuantiti untuk jenis uang koin. Ketujuh, klik Save untuk menyimpan seluruh data. Kedelapan, kalau sudah semua, pastikan jumlah total sales dan attendant berbeda. Perlu diketahui, jumlah pada bagian attendant pasti lebih rendah dari total sales sebagai bukti bahwa petugas sudah memberikan seluruh transaksi yang diterima. Kesembilan, lanjutkan dengan klik Yes dan OK. Dan yang terakhir, untuk nomor pulau selanjutnya, lakukan dengan cara yang sama dan pastikan total transaksi sudah sesuai. Setelah melakukan last save drop, sekarang saatnya untuk melakukan report shift dalam 9 langkah mudah. Pertama, klik Report untuk memulai proses report shift. Kedua, pada kolom Report, perhatikan berbagai pilihan untuk report seperti sales, host delivery, dan lain-lain. Ketiga, pilih periode dan shift yang akan dijadikan laporan. Keempat, untuk membuat laporan sales, klik Sales, lalu klik Review. Kelima, akan muncul sales report untuk periode yang ditentukan. Pastikan jumlah total pada seluruh report sudah sesuai. Keenam, kalau sudah sesuai semua, klik Print untuk mencetak report. Ketujuh, setelah sales, klik Host Delivery untuk membuat host delivery report. Kedelapan, jika reportnya sudah muncul, pastikan ada bagian untuk tanda tangan supervisor dan attendant. Dan yang terakhir, klik Print untuk mencetak report. Setelah tutorial report shift, sekarang saatnya tutorial untuk settlement shift dengan hanya 6 langkah. Settlement shift adalah langkah terakhir dari pencatatan laporan penjualan SPBU di Pay Insys. Jadi, pastikan seluruh data yang dimasukkan sudah benar. Pertama, klik Shift Settlement di bagian kanan bawah hingga muncul kolom Settlement. Kedua, pastikan total transaksi melalui bank sudah sesuai. Ketiga, pastikan juga total transaksi untuk metode pembayaran lain dan pembayaran tunai sudah sesuai. Keempat, untuk bahan bakar yang terpakai untuk pump test, pastikan juga seluruh total sudah sesuai. Kelima, perhatikan total sales, save drop, dan difference sudah sesuai semua. Jika sudah, klik Proses. Dan yang terakhir, lanjutkan dengan klik Yes dan OK. Nah, sudah selesai semua tutorial untuk last save drop, report shift, dan settlement shift. Saksikan video tutorial untuk pemakaian dan update edisi. Saksikan video tutorial untuk pemakaian dan update edisi.